Wa yakuluna matahadha alfathu in kuntum sadiqin Masalah yang menurut kita, masalahnya sangat besar Hingga membuat saya sangat gelisah Mohon nasihat Ustaz, silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Membuat hati kita risau, membuat hati kita gelisah Ketika datang masalah adalah tipisnya kadar iman kita Dengan takdir Allah SWT Buruknya sangkaan kita kepada Allah SWT Para kawan-kawan sekalian yang memiliki Allah SWT Orang mu'min yakin segala sesuatu telah ditentukan Allah Dan orang mu'min yakin ketentuan Allah tak akan pernah menzeliminya Dan dia yakin Allah tak pernah sama sekali bertindak tidak adil kepadanya Maka apapun yang datang menimpanya semuanya Sudah merupakan ketentuan takdir Allah SWT Dengan ilmunya, dengan kendaknya, dan ribadanya Terdapat sejumlah kemaslahatan Sejumlah kebaikan Dia harus mencari hikmah dibalik segala ketentuan takdir yang tidak dia sukai Pemirsa ini muliakan Allah SWT Yang namanya kesenangan itu akan diperoleh dengan segala macam bentuk pengorbanan, penderitaan Dibalik penderitaan itulah akan lahir yang namanya kesenangan Kau lihat secara kasat mata bagaimana takdir mengiring Yusuf AS kepada kemuliaan Apakah Yusuf langsung diberikan baginya kemuliaan menjadi menteri? Tidak Perjalanan takdir menyampakannya kepada sebuah sumur Subhanallah Cacatan takdir melemparkannya ke dalam sumur Kemudian menjadi buddha Kemudian diperjual belikan di pasar buddha Kemudian dimasukkan ke dalam istana Dan seterusnya Diuji lagi dengan syahawat Sehingga akhirnya keluarlah Yusuf Ya setelah diuji dengan penjara Keluarlah Yusuf menjadi seseorang yang begitu mulia Maka dibalik segala macam keburukan yang kau anggap buruk Dari ketentuan takdir Allah Cari hikmahnya Dibaliknya ada kebaikan Ya boleh saja kau mengharapkan suatu pekerjaan tertentu Ternyata tak bertemu Ternyata tak kau dapatkan Kau sedih Padahal kalau kau yakin dengan ketentuan takdir Allah Boleh saja pekerjaan ini tak baik bagimu Mungkin Allah akan siap untuk memperkerja lebih baik Mungkin pekerjaan ini akan membuat engkau lalai Dan semacamnya Ya Kemudian kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga Kita kadang-kadang kesal dengan pasangan Kita pun berkata Kenapa aku dulu harus menerima pindangannya Mengapa aku dulu harus kawin dengannya Mengapa dan mengapa Ini semuanya tak baik Engkau menikah sudah Allah takdirkan Dibaliknya ada berbagai macam Bentuk pelajaran-pelajaran dalam kehidupan Walaupun engkau mungkin tak suka dengannya Alat atau mungkin pun engkau akan bercerai dengannya Semua sudah ditakdirkan Allah Ditentukan oleh dibaliknya ada kemasalahan Walaupun harus berpisah Mungkin daripadanya kau memperoleh anak-anak yang salah Yang berbakti kepadamu Tidak ada yang buruk Bahkan kau harus yakin Allah itu lebih sayang kepadamu Daripada engkau menyayangi dirimu sendiri Apapun masalah dalam kehidupan ini Semua sudah Allah gariskan Allah tak pernah menjalimimu Menjalimimu Kadang-kadang kau evaluasi dirimu Bahwasannya segala macam masalah itu Sumbernya adalah kemaksiatan Mungkin karena maksiatmu Mungkin karena dosamu Allah ingin kau kembali kepadanya Berhenti, bertobat, menangis di hadapannya Dan itulah Allah beri kau ujian demi ujian Subhanallah Maka yakinilah Di balik segala ketua Allah itu Ada terkandung berbagai macam Pelajaran-pelajaran Kau melihat bagaimana Nabi yang mulia Assalamualaikum pada perang Uhud Di sana ada Nabi Ada Umwakar, ada Umar Tapi tetap mereka Allah berikan pelajaran Manakala sebagian bermaksiat Manakala sebagian tak patuh Kepada perintah Nabi Mereka habis dibantai kau musyidikin Akan menjadi pelajaran Ya Maka orang-orang munafik mengatakan Sekiranya begini Sekiranya begitu Sekiranya tidak keluar Maka Allah memantah Semua sudah takdirkan Waih orang-orang munafik Sekiranya engkau tak pernah Anak luar berperang Akan datang kematian Menjemputmu Meski diranjang-ranjangmu Wahanallah Betapa ni'matnya Beriman kepada takdir Apapun yang kita hadapi Sebagaimana Kata Rasulullah Atau'ajaban li'amril mu'min Sungguh mencengangkan Jika datang kepadanya Jika datang kepadanya Segala yang disenangi Dia pun bersyukur Fakan akhiran lah Itulah yang terbaik baginya Dan itu semuanya Hanya terjadi Bagi orang mu'min Maka Anda nak kewidah Dengan ketentuan Allah SWT Bila mana Tak kau sukai Mungkin karena dosa-dosa Memintalah kepada Agar Allah mengampunimu Agar Allah memperbaiki Kondisimu Dan keadaanmu Wallahu ta'ala alam Sub indo by broth3rmax